Selamat sore dan selamat malam. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom semuanya. Dan senang sekali kita semua bisa bertemu kembali pada sore, malam, dan pagi hari ini untuk melanjutkan acara pendalaman Alkitab kita special event bersama dengan Tante Cun Wahono. Terima kasih Tante untuk waktunya, untuk bersama-sama dengan kita. Dan kesediaannya untuk menjadi guru kita hari ini. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita akan membuka dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mona. Silahkan Mona, dimulai dulu dengan doa pembukaannya. Mari teman-teman, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita awali acara malam ini dengan melakukan tanda kebesaran yang Tuhan berikan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang ada di dalam surga pada sore, malam, dan pagi ini, kami datang kehadiratmu mengucap syukur dan terima kasih atas karunia kehidupan yang telah kau berikan kepada kami masing-masing. Puji syukur kami semua boleh hadir kembali di dalam acara pendalaman Alkitab bersama Ibu Cun Wahono di sesi yang kedua ini. Begitu banyak dari kami yang rindu dan haus akan firmanmu. Untuk itu Bapak kami mohon berkatilah acara sore, malam, dan pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhir agar berjalan dengan lancar, baik, dan berbuah bagi kami semua. Berkatilah pula Ibu Cun Wahono yang telah kau pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Seminan Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Terima kasih Mona. Pada acara PDK Minggu lalu, so far, sudah ditonton sama lebih dari 1.700 orang loh Tante. Banyak yang sudah menonton acara dan banyak komen-komen bagus-bagus. Mereka bersyukur dan berterima kasih kalau kita sharing video tersebut di YouTube. Dan terima kasih mereka semua merasa dikuatkan dan diberkati oleh sharing Tante. Dan banyak tanggapan bagus-bagus banget dari mereka. Dan beberapa dari yang nonton hari ini juga ikutan acara kita. Dan selamat datang untuk semua yang baru pertama kali ikutan acara di Zoom kita ini. Tadi ada yang datang dari Bali, ada yang datang dari mana-mana. Dan selamat datang semua untuk join kita pada hari ini. Dan silakan Tante, saya persilahkan waktu dan tempat untuk Tante. Selamat ketunggak lagi sama kalian. Selamat berjumpa. Zaman waktu bahla, belum ada Zoom-Zoom begini. Saya berulang kali sampai ada satu teman sediain sound system bagian supaya pelajaran saya direkam. Tetapi banyak kali saya yang menolak. Karena saya ini oma-oma, pikiran masih kuno. Jadi nggak bisa ngomong bagus tuh. Gimana? Jadi dari kalian tadi ngomong Riana, kalau kemarin masukin YouTube, semua orang dengar. Aku ngomong sama si dede, segala itu masuk begitu ya. Apa kamu udah edit dulu? Masuk Tante. Dan sharing itu eventually menguatkan banyak orang loh, Tante. Luar biasa loh. Sebab aku suka ngomong, aduh Cun, lu kalau ngomong tempo, Andi Cun, coba belajar bahasa yang bagus sedikit. Ya nggak bisa lah, gue udah begini. Ngomong bagus-bagus sedikit, ntar keluar lagi komentar, keluar lagi gaya saya. Terus ada teman-teman. Justru itu yang bagus, Tante. Itu namanya berasa sekuntang. Riana, Riana kalau bawa firman pasti juga begitu. Saya nggak bisa tuh duduk bagus, terus ngomongnya yang bagus. Nggak bisa. Biar dimimbar, biar gimana. Ya begini saya, begitu. Terus kalau ada dua, tiga orang ajarin, ntar bilang, Cun, jangan diikutin Cun. Keunikan kamu justru kayak emak-emak begitu. Lu kalau ngomong tajam, suka ngomelin. Jadi kalau lu gaya emak-emak yang diomelin, paling bilang, eh dasar nenek-nenek. Nggak ada yang sakit hati. Coba kalau yang ngomong keren, rapi, diomelin. Lu sok jago lu gini. Lancur. Udah biarin aja lu kayak nenek-nenek aja. Nggak apa-apa. Bagaimana peneguhan kamu? Betul, Tante. Betul, Tante. You know what, you are special just the way you are, Tante. Iya, memang lucu begitu. Oke, kita kembali ke laptop. Kita meneruskan pelajaran kemarin. Saya baru sampai pelajaran tentang teaching. Terus di preaching, saya belum selesai. Di preaching, itu tentang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hari ini preaching itu adalah ibadat sabda, renungan, ibadat sabda, renungan, homili. Homili, itu yang pendek-pendek semua. Yang besar, KRK. Kalau di teaching, wajib bawa buku catetan, bawa HP. Bawa buku. Kalau orang belahangan udah bisa pakai jab-jab begini, ya satu bakal baca, yang satu bakal catet. Itu mutlak kalau mau bertumbuh. Tapi kalau preaching, enggak perlu. Enggak perlu bawa begituan. Karena nanti si preacher biasanya ambil satu perikop. Biasanya. Dia cerita satu perikop. Dan pintarnya si preacher, dia akan omong dari segala aspek kehidupan manusia. Dia bisa sentuh, pintar. Saya pikir salah satu yang pintar itu adalah Ibu Esther Kandau. Dia pintar. Dia bisa sikat semua kehidupan orang itu Ibu Esther. Bagus sekali. Jadi dia bisa mimik, bisa segala. Satu, apa yang mau ditanamkan melalui renungan pendek itu atau HRK. Membuat Anda dan saya bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Itu perlunya preaching. Kita pikir kita udah benar. Kita pikir kita di jalan yang baik. Tetapi pintarnya si preacher baru dia sadari. Oh itu gue tuh. Itu gue tuh. Aduh gue salah ya. Gue salah gitu. Terus dibawa kepada Yesus. Kemudian di akhir pertemuan, orang didoain, gelebak-gelebak-gelebak manifestasi. Kemudian orang merasakan mujizat. Sekarang yang terkenal Pak Ben. Ya Pak Ben. Kesembuhan, pelepasan, itu semua tugasnya pre-preaching. Pre-cer. Tugasnya pre-cer. Tapi saya mau cerita sedikit. Sekian tahun yang lalu, saya pergi bertiga. Kalau nggak salah sama Ibu Esther sama Ibu Liana. Di satu kota aku nggak usah sebut, orangnya kira-kira 600 orang. Biasa Tante Esther bawa renungan. Di akhir renungan, karena semua pasti mau didoain, dibagi. Dibagi tiga sama Esther. Nggak janji-janji tuh. Siapa yang urusannya bisnis, ambil barisan Ibu Liana. Karena kan dia bisnis woman. Siapa yang urusannya keluarga, baris sama Ibu Cun. Selebihnya sama saya. Udah gitu kira-kira. Kita doa. Paling cepat habis Ibu Liana. Karena bisnis kan sedikit orang. Aku sama Ibu Esther. Eh Ibu Esther di tengah-tengah, sepatu haknya segini udah dilepas sama dia. Jadi gue juga ikut lepas lagi. Gue lihat dia cekan, gue juga cekan doain. Kan digelapin. Eh lama-lama Ibu Esther punya, duduk selesai. Aduh gue punya kenapa tambah panjang. Jadi gue ngomel. Hei jangan pada duduk, bantuin gue dong. Masa gue sendiri yang udah setengah 12? Eh yang dari gue ke lu semua. Jadi gue nggak tau nih. Gue doain sampai setengah satu. Semua tuh yang dari gue, kata si Liana segala. Kantri ke elu. Kenapa? Belakangan baru aku tau di mobil, pemimpinnya mau pulang sama saya. Itu kalau nggak salah, udah lebih dari jam 12. Aku capeknya setengah mati. Katanya, aku bisa bernubuan. Aku ngomong tepat. Aku nggak kenal orang. Aku bisa ngomong. Anaknya mau jadi pastor. Pegawainnya seribu. Apa lah gue nggak tau. Ngomong. Jadi orang semua, biasa kan orang Cina kepinginnya kuami ya kan. Jadi dia pikir gue tukang kuami ya gitu dong. Besoknya, besoknya biasa dong. Kalau mau Tante Esther kan mesti ke salon. Nah kita kan kerocok-kerocok ikutin dia ke salon juga. Nggak ada nyonya-nyonya. Ikutin. Kan kalau salon, ini kaca-kaca, banyak kaca gitu. Jadi ada nyonya yang dikaca sebelah, di belahan berdiri. Bilang ini, Ibu Cun. Ibu Cun bisa lihat saya. Nah bisa tuh mata gue kegebuta. Yang gue lihat loh. Tapi maksud dia, bisa nerawang nggak kayak paranormal gitu. Pokoknya aku nggak ngerti. Nggak ngerti kan aku juga masih baru-baru. Begitu. Waktu pulang aku di Jakarta. Itu berita cepat sekali. Setiap kali aku habis bawa renungan, pemimpin TED bilang gini, Ibu Cun, jangan pengajaran panjang-panjang. Setengah jam aja, tiga peratat. Kenapa? Ntar orang-orang mau alter call. Gue masih mau nih. Setiap ada Ibu Cun, banyak orang datang. Tapi mau alter call. Buset. Akhirnya Tuhan selikan aku. Dia kirain gue tukang kuam ya kali. Jadi waktu booking, orang udah ngomong gitu, gue bilang gini, saya tidak mau doa penutup. Saya tidak mau alter call. Kalau kamu keberatan, kamu gak usah booking saya. Saya cuma mau pengajaran. Saya tidak mau alter call. Karena saya orang teacher. Bukan preacher. Aku bilang begitu. Lama itu. Lama. Saya udah mau doa, tahan. Setiap ada hasret gitu mau doa. Tapi aku tahan. Aku gak mau. Aku tidak mau jadi tukang kuam ya. Belakangan kan dapat pelajaran tentang nubuat-nubuat. Nanti aku kasih pelajaran. Ada satu ayat bilang begini. Jangan engkau katakan apa yang aku tidak katakan. Sekarang coba bayangin Riana. Yang antri 50 orang. Yang Tuhan ngomong satu dua dong. Yang lain Tuhan gak ngomong sama gue. Mas gue ngomong apa nih? Jadi gue ngomong pakai akal mudi gue dong. Dan itu Tuhan marah. Maka terlalu banyak orang. Maka dilihat dulu siapa yang bernubuat. Ada penglihatan. Aku kagetau bener apa kagak. Betul gak? Terus dia ngomongnya gimana? Wah aku punya banyak. Ntar aku kasih di pelajaran nubuatan gitu. Jadi aku batasi. Aku cuma mau. Setiap orang yang denger saya. Saya bawa kepada Yesus. Dan mempertobatkan mereka. Dan akhirnya mereka cinta firman. Saya ditanya oleh Pastorius di ulang tahun saya. Atau Pedi Thomas. Aduh ini nenek ulang tahun masih seger terus. Apa sih misinya gitu? Dan selalu dan selalu dan selalu. Saya cuma bilang satu. Saya rindu. Sampai di hari tua saya. Saya mau buat orang cinta firman Tuhan. Dulu saya dikatakan ekstrim. Fanatik segala begitu. Kayak orang protestan. Lu pun firman mulu. Tetapi saya punya pengalaman. Dengan banyak orang teman. Empat puluh tahun pelayanan. Dan saya pribadi. Kalau gak punya firman. Orang gak bisa hidup damai sejahtera. Amin gak kita. Biar dia kaya. Biar dia cakep. Dia punya segala. Akhirnya mau tidur. Untal obat tidur. Akhirnya overdosis dan mateng. Iya dong. Hanya di dalam Yesus. Hanya kita hidup di dalam Yesus. Ada satu tempat di dalam hidup kita. Kemarin saya udah omong belum. Itu tempat gak bisa diisi oleh apa dan siapapun. Tidak bisa. Tempat itu cuma diisi untuk Allah bertahtah. Kalau tempat itu kita isi dengan hobi kita. Target kita. Bisa senang. Tapi bersifat sementara. Setelah kita nikmati itu berapa lama. Bosen lagi. Kepengen lagi yang lain. Target ini tercapai. Pengen target lain. Pada sebenarnya manusia gak pernah puas. Ayo aku mau tanya Andy. Andy yang gue liat terus. Andy. Kapan manusia bisa puas? Kelan-kelan. Pikir dulu. Semua. Semua. Semua pikir. Dulu datang ke Jakarta in the course. Sambil kuliah. Habis kuliah kerja di Jakarta. Eh kontrak. Udah kontrak bisa beli apartemen. Eh kawin. Bisa cicil rumah kamar satu asal kawin. Eh akhirnya punya duit satu mobil. Dua mobil. Pindah lagi rumah kamar dua, kamar tiga. Sama kan kayak kalian di Amerika. Itu manusia. Pertanyaan saya. Kamu catat semuanya. Kapan kita merasa puas? Ayo Andy. Santai aja jangan yang susah-susah. Santai aja. Kalau menurut saya. Kalau kita tidak sejalan dengan Tuhan, kita tidak pernah puas. Jadi harusnya. Jadi harusnya. Damai dengan Tuhan, kita mengerti makan apa bisa bersyukur. Pakai apa bisa bersyukur. Istilahnya selalu bersyukur. Kalau kita tidak ada, istilahnya tidak pernah bersyukur, ya kita nggak pernah puas. Ya itu kalau saya umur lagi, kapan kamu bisa bersyukur? Setiap hari. Kata yang membuat kamu bisa bersyukur maksud saya. Sama. Coba pakai bahasa lain. Ada namanya John. Saya mau panggil lelaki semua. John, ada John siapa tuh? Gue nggak tahu. Ayo John. Sambil cuci piring nggak? Kalau cuci piring, sambil cuci piring, sambil masak. Nggak ada. Saya mau, kagak boleh. Willy, ada Willy. Mana? Yohanes. Yohanes Trisna mana? Eh, ini lelaki pada kemana? Ayo yang cowok-cowok pada memunculkan diri, jangan kabur. Ayo dong. Santai aja, salah nggak apa-apa. Matthew. Matthew. Matthew Chen. Glenn. Ada nggak? Dari mana tuh? Saya kepengen lihat orangnya. Kalau orangnya saya panggil, keluar taruh di layar lebar ya. Saya kepengen lihat. Siapa nih? Saya udah sebut berapa nama? Masa nggak ada yang keluar? Matthew Glenn. Ada yang ada. Boleh ditampilkan videonya, mungkin dia lagi nyetir kali Tanta. Oh, begitu. Maaf, maaf, maaf. Bener kok saya sama. Bapak Yohanes Trisna kayaknya udah mau ngomong. Ayo, Bapak Yohanes Trisna, silahkan. Ya, Bu. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran sangat jelas. Bucun. Ya. Ingat saya nggak, saya kan murid di Bucun dulu, di Patricia itu. Di mana, Lu? Patricia di Kelapa Gading dulu, Patricia yang gemuk dulu. Oh, zaman dulu tuh Patricia udah meninggal. Oh, nggak tahu saya. Tinggal Patricia yang gemuk dulu. Oh, iya, iya, iya. Muka. Nah, gue demen nih lihat muka begini. Seperti gue lihat mukanya si dede. Kalau gue nggak dikeluarin kan gue nggak kenal si dede. Oke. Iya, Bu. Kapan manusia puas? Puas setelah mengenal firman Tuhan. Setelah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kita selalu ingat kepada Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, Setelah Tuhan ingatkan, jangan ini jalan-jalan bukan jalan-jalan. Saya rasa puas kalau melakukan sesuatu itu. Dan tak lupa, pas lu bersyukur atas apapun yang ia berikan kepada saya. Yohannes umur berapa sekarang? 70. 70 berapa? Nanti Agustus 70. Oh, belom. Aku masih menang. 74. Oke, terima kasih. Dengerin, teman-teman. Kenapa, Jonas? Udah ya? Iya, Bu. Sebenarnya aku udah omong. Sebelum aku tanya, aku udah omong. Kalau tempat ini diisi oleh Tuhan. Maka kita bisa puas dengan apa yang kita miliki. Dengan puas apa yang kita punya, apa yang kita ada. sebab tubuh kita adalah baik Allah. Ingat? Roh Allah diam di kita. Kalau gak salah nih ayatnya. 1 Korintus 3, ayat 6, 1 Korintus 6, ayat berapa itu cuma. Ya, itu ayatnya. Bahwa roh Allah harus bertahtah di kita. Nah, kapan roh Allah bertahtah? Kalau kita sudah dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali adalah orang yang pola hidupnya, makan firman, doa, pertemuan rutin, dan pelayanan. Itu seri pertumbuhan. Kalau Anda lakukan doa selalu, baca firman selalu, pertemuan kelompok rohani selalu, dan bersama-sama kita melayani. Karena melayani adalah kewajiban. Melayani adalah mutlak. Satet. Jangan pernah berkata melayani adalah tawaran. Melayani adalah kewajiban setiap anak Allah. Ini masuk yang ketiga. Healing. Melayani adalah kewajiban. Dan itu dituntut loh sama Tuhan. Dia sudah melakukan yang luar biasa. Sampai memberikan nyawanya, darahnya bagi kita. Supaya ada harapan kita masuk surga. Kenapa ada harapan? Karena dengan diampuni dosa kita oleh darah Kristus, maka kita lahir baru dan hidup melekat kepada Tuhan, maka kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan kalau terus kita hidup melekat kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, maka Tuhan bisa perintahkan kita untuk melakukan rencana dan kehendaknya. Kalau kita sebagai anak Allah tidak mau baca firman panduan kita hidup apa. Sebab semua manusia bilang pertimbangan saya, asumsi saya benar. Itu ada ayatnya. Satu kor lima berapa gitu, 18, ntar saya cariin. Orang pakai pertimbangan manusia sendiri. Jadi bilang begini nih, menurut pengalaman saya, waduh apa lagi dia ekspert di bandingi apa, terus kita mau ada urusan ke situ. Menurut pengalaman hidup saya, dia udah kawin 50 tahun lebih. Eh belum tentu. Nggak bisa berasumsi, tulis lagi satu. Berasumsi itu dosa, tulis. Suami istri melihat tingkah pasangannya langsung berasumsi. Karuan kalau asumsinya yang baik. Kadang-kadang tidak ada keterbukaan satu sama lain, tetapi masing-masing berasumsi dengan apa yang dilihat dengan mata. Itu nggak betul. Kalau kamu cuma lihat persis kayak lagunya anak-anak. Kalau lihat gajah dari kupingnya doang, binatang apa tuh gajah kupingnya segitu gede. Kalau lihat buntutnya cuma kecil begitu, dia binatang apa. Tetapi makanya kita tidak boleh menghakimi. Menghakimi adalah haknya Tuhan. Mengadili orang haknya Tuhan. Itu Ibrani 10 ayat 30. Coba satu orang yang cepat bisa bantu saya. Mona, siapa saja, aku nggak tahu. Coba tolong bantu saya. Kalau saya ngomong ayat, tolong dibantu. Bisa apa nggak? Coba. Berani berapa tuh? Soal apa tuh tadi gue baru ngomong, udah lupa. 10.30. Iya, 10.30. Coba Mona baca. Soal penghakiman. Iya, coba. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah haku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Mona, kamu kalau baca nggak bagus. Nampak suaranya nggak full. Belajar teman-teman kalau omong ayat, omongnya intonasinya yang bulat. Supaya orang yang tidak dengar, nggak baca. Tapi dari dengarnya aja, bagus. Ayo Mona, baca sekali lagi. Full. Power. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah haku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi yang menghakimi umat, Sopo. Tuhan. Tuhan, jangan kita. Ini penting sekali. Dalam hidup pelayanan, saya terlalu banyak dikecewakan oleh orang. Tetapi sampai hari ini, itu tekat saya. Saya tidak mau balas. Tapi saya juga tidak mau dibodohin oleh iblis. Saya berasumsi dengan orang yang mau bertindak jelek. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya tidak mau pikir. Ingatin, menghakimi adalah haknya Tuhan. Bukan hak kita. Jadi jangan suka menghakimi. Jangan suka berasumsi. Kalau kita berasumsi, kita salah. Pikiran kita selalu negatif. Coba baca Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, ini adalah ayat hafalan. Dan saya sangat mau hari ini punya ayat hafalan, adalah Filipi 4 ayat 8. Anak saya yang di kursi roda, Edson, hafal ayat ini. Ayo, siapa yang mau baca? Cepat. Mona sudah siap? Silahkan Mona baca kalau sudah siap. Dua, tiga. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, yang benar, semua yang mulia, yang mulia, semua yang adil, yang adil, semua yang suci, yang suci, semua yang manis, yang manis, semua yang sedap didengar, yang sedap di kuping, yang didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, semua kebaikan, kebaikan yang kita patut puji, pikirkanlah semuanya itu. You see? Semua yang positif, yang harus ada di mindset kita. Catat itu. Kalau pikiran negatif, mulai masuk, dia maunya begini loh, jangan-jangan, waduh, jangan-jangan, kalau udah kamu bilang, jangan-jangan, jangan-jangan, terus negatif lagi. Bilang amat sedih, saya patahkan, segala yang jelek. Saya tidak mau, sebab semua yang baik, berasal dari Allah. Tetapi semua yang buruk, pasti bukan dari Allah. jangan menghakimi orang. Ini akan menolong banyak dalam kehidupan kamu hari lepas hari. Tetapi dulu-dulu nih, saya ribut sama suami saya apa? Karena dia enggak tahu bertekun kepada firman, terus kalau kita ada kasus kan dia mesti tahu gitu. Terus dia mesti ngomong negatif, si A, si B ngomong. Terus aku bilang, enggak boleh ngomong negatif. Ya kan ngomongnya sama kamu doang. Oh iya juga, udah. Tapi berjalannya waktu, apa yang dia ngomong benar terjadi. Karena memang banyak orang, melakukan hal-hal yang negatif. Jadi aku bilang, itu kan yang gue ngomong betul kan? Dia begini, begini, begini. Gue ngomong waktu lo rapat, begini, begini, aduh susah kan, suami itu enggak boleh dilawan. Saya masih muda, kenyang lawan, jadi perang dunia terus. Tetapi udah tua, energi udah habis untuk berantem. Jadi aku bilang, biarin, memang dia jahat, dia enggak benar, dia enggak jujur, tapi ingat, di hadapan orang, jangan keluar dari mulut kita. Bisa nangkep apa yang saya ngomong? Jangan keluar dari mulut kita. Karena apa? Diakobus bilang, keluar dari mulut ini selang nih, selang. Selang ini bakal kita ambil aqua, terus bakal kita taruh diminum di selang. Jadi yang keluar mesti bersih. Kalau selang ini kita cabut, ambil air comberan, air got, bakal sirem pohon, maka selang ini tidak bisa dipakai lagi untuk aqua. Bisa nangkep, mulut kita adalah hati kita. jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ timbul kehidupan. Amsal 4, 23 kalau enggak salah. Jadi, mulut ini adalah speaker daripada hati dan pikiran kamu. kalau hari ini saya ngomong firman, besok saya makiin orang, lusaknya saya menghakimi, nanti firman saya enggak laku. Nasihat kamu kepada teman enggak laku. Apalagi kamu berani, saya jamin dia enggak bakalan begini. Saya jamin dia enggak laku. Eh, menteri-menteri disumpah dalam nama Yesus korupsi juga. Bener? Hak apa kamu menjamin orang? Hak apa? Dia mau percaya, boleh. Enggak percaya, udah. Kalau kamu bilang jamin-jamin, siapa kamu mau jamin orang? Makanya mesti banyak pengajaran. kalau kamu tahu pengajaran banyak, maka kamu hati-hati dengan perkataan kamu. Ingat, ketika kita ambil keputusan menjadi anak Allah, apalagi ambil keputusan mau bekerja di ladang Tuhan. Sadar, tidak sadar, mulutmu, kehidupanmu disorot oleh banyak orang. Kamu lihat, kamu enggak lihat, kamu tahu, kamu enggak tahu, semua mata tertuju kepada kamu. Amin. Hati-hati. Sebab melalui kehidupan kita, orang harus mempermuliakan Bapak di surga. Coba saya pengen dibaca itu kalau enggak salah Matius 5 ayat 16 deh. Coba. Agnes, Agnes Matius 5 ayat 16. Coba. Maka Tante Cun, saya enggak punya Alkitab Indonesia, adanya Alkitab Inggris. Saya enggak terlalu hafal. Oke deh, Liliani. Liliani, coba. Coba Liliani. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagus, Liliani. Bacanya bagus. Aku suka. Belajar baca begitu. Cepat. Saya mau ada dua, tiga, empat orang seperti Liliani. Bacanya bagus, power. Full. belajar. Kalau kita jadi terang dan kalau kita berbuat baik, kita memuliakan Bapak di surga. Selama ini seringkali kita berbuat baik supaya nama saya dipuji orang. Dengan teman-teman. Nanti saya kasih pelajaran ingetin saya. Catat-catat Karyana. Apakah perbuatan baik menyelamatkan? nanti aku lupa lagi. Tulis aja begitu. Nanti kapan-kapan aku kasih. Anda dan saya hari ini kita harus bisa berbuat baik, benar, jangan menghakimi orang, tetapi biar memuliakan Bapak di surga. kita harus sampai kepada kelas itu. Selama ini kita mau banting tulang, kita mau jadi donatur, kita mau nyopirin orang yang terjemput, terus kita udah setengah mati, capek, eh kagak di-thank you-in. Panitia ditutup, nama saya kagak disebut. padahal gue yang banting tulang, gue yang kasih duit to donatur. Kok nama gue gak disebut? Berapa banyak orang mundur dari kegiatan pelayanan karena namanya tidak disebut. Tetapi sebenarnya dia sudah melakukan apa yang Firman suruh. Gak usah tahu. Makin hari kamu harus mikir orang bisa gak tahu. Orang kagak lihat. Tapi mata Tuhan ada dimana-mana. Amin. Ada ayatnya itu. Tapi aku maaf. Mata Tuhan ada dimana-mana. Mengkanya ada ayat. Tangan kiri kasih, tangan kanan gak usah tahu. Nanti kalau tahu semua, saya yang dipuji orang. untung ada sicun, untung ada sicun. Tapi aku gak dapat poin di buku kehidupan. Poinnya aku udah ambil di hidup di dunia karena aku dipuji orang. Tapi kalau saya kerjain gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Ada poin di buku kehidupan untuk anda dan saya. Amin. jadi dalam keluarga juga ingat di dalam keluarga mau andil gak ada keluarga gak ada yang adil. Yang paling banyak adalah orang tua. Kalau gak suami ya istri yang korban. Pasti itu. Karena kita mengasihi maka kasih menutupi banyak dosa. Kita lakukan karena kita mengasihi seluruh keluarga. kalau mau adil adilan gak ada. Di keluarga gak ada adil adilan. Ya ingat itu. Jangan omong keadilan di dalam keluarga. Kita biasanya biasanya saya gak bilang mutlak tetapi kita maksud saya kita ini ibu-ibu makanya ada bilang nasibnya itu di tangan di telapak kaki ibu nah bayang ibu gitu ya tapi kalau didik anak bukan di ibu coba cek cepetan siapa yang mau baca Efesus Efesus 6 ayat 4 apa 4 ayat 6 ya Efesus 6 ayat 4 deh kalau gak salah Efesus 6 ayat 4 ayo coba cari Efesus ya baca coba dan kamu bapak bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan satu satunya ayat begitu jelas Andy bahwa kalau anak kita takut Tuhan ada di pundak bapak bapak dia gak bilang hai ibu jangan bangkitkan amarah anakmu tapi didik mereka no dia gak bilang ibu atau dia bilang orang tua hai orang tua didik anakmu dalam takut akan Tuhan no dia bilang hai bapak bapak karena bapak bapak banyak yang kau bantu pintar merentah belum tentu jadi teladan dia gak berani ngomong yang kagak enak tentang anak dia teken bininya yang ngomong jadi dia bagus terus sama anak tapi ini bukan Andy bukan Andy yang kagak ikut hirman Andy bukan kamu tapi luar biasa ayat ini hai bapak bapak jadi kalau anak gak takut Tuhan hidupnya merosal jangan salahin mama mama itu the bionic woman tau gak bionic woman udah beresin rumah mesti rapi mesti bisa masak mama juga anak nanaik emak yang salah anak jatuh anak sakit emak eh gak bisa kagian duit emak juga yang salah emak itu the bionic kuman saya belajar loh kalau lelaki otaknya bagaimana dia kalau dikasih tugas dua dua aja dua suruh tiga berantem dia kagak mau kalau kita pesenin ntar lu begini ntar lu begini begini aduh jangan perintah perintah gue lelaki tapi kalau bini sambil nyapu sambil goreng sambil akar telpon bisa bener gak itu perempuan otaknya itu gimana ada pelajarannya gue gak apal tapi kalau lelaki lu perintah satu dia udah dua jadi dia udah tarik nafas apalagi nih apalagi lu kasih dua tiga dia gak bisa aja makanya Pak Sutri harus saling mengisi dia bukan cocok sama hobi dia boleh sama papa boleh sama tetapi kalau orang udah bilang gue gak cocok sebab dia beda anaknya udah tiga lu baru bilang kagak cocok saking aja lu udah punya cewek lain betul gak begitu ya kan dulu lu cocok ya sekarang yang apa gak nyambung nah lu jalannya kagak bener kita jalannya bener ya kagak nyambung berantem lulu begitu maka paling bersyukur kalau suami istri kayak Riana dan Andy dua-dua duduk belajar firman dua-dua duduk Andy kalau gak punya firman gak sanggup sama cereretnya Riana dia kalau belum merem mulutnya gak merep gak nutup matanya melek terbalik yang bawel iya bukan saya lelaki kalau udah tua bawel perempuan kalau lu gak bisa coba si Edson Edson kalau kita kan suka puasa Son Edson tuh anak saya yang kursi roda kan sekarang dia pinter ngomong Son kita puasa yuk ya puasa apa mami ya bisa lho puasa nasi puasa bakmi bisa enggak kamu puasanya lain apa jangan ngomong bisa gak setengah jam aja jangan ngomong gak bisa lho ada aja dia mau ngomong ada aja Edson lagi puasa enggak gak mau puasa ngomong gak mau coba saya pernah ya retret sama ibu siregar segala sama romo sugiri retret dulu di awal awal jangan ngomong aduh kita mau ngomong kita udah ketawa main mata mulut terus mau kencing kalau gue kencing dua orang ikut kencing dikwesik ketawa ngakak-ngakak ngomong gak gampang gak ngomong orang yang tipu kita gak ngomong tapi saya mau bilang Riana dan yang lain yang saya gak kenal yang lainnya orang ini ada empat ada empat karakter yang gak bisa berubah empat karakter itu lho sanguinis pragmatis apa kolerik itu gak bisa hilang misalnya kalau saya saya sanguinis kolerik terus saya suruh bersikap sebagai orang yang melankolis gak bisa gak bisa beneran gak bisa tetapi sekarang omongan saya diubahkan cerewet saya diubahkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang amin gak dikuduskan orang yang melankolis yang pragmatis juga gak bisa kayak kita disuruh dipaksa dia gak bisa jadi pewarta dia suruh pegang pembukuan dia dia jujur kalau pegang pembukuan dia bisa catat-catat sampai detail setiap orang punya karunia macam-macam semua orang bisa melayani Tuhan maka pelajaran yang ketiga adalah melayani teaching preaching dan healing healing itu kan menyembuhkan dikerasokan setan mau melayani jasmani pokoknya pelayanan nanti saya masuk spesial pelajaran pelayanan spesial sebab kalau pelayanan begini nih kalau pelayanan sencak saya muda sampai tua pengurus lingkungan lingkungan aja atau teman-teman baik kalau kita punya duit lebih nih duit lebih atau kita punya ulang tahun anak gitu biasanya kita kemana ayo Mona kalau kita mau pelayanan biasanya apa bagi-bagi makanan sembako ke orang miskin homeless ya homeless atau panti asuhan panti asuhan panti jompo kalau orangnya ada banyak ada dokter kita pergi bakso betul gak begitu terus punya duit dikit-dikit ayo keluar ya 10 dolar 10 dolar atau berani cepet dolar cepet dolar udah dapet banyak kita pergi membuat sesuatu tetapi ingat pelayanan yang Tuhan kehendaki yang keluar dari mulut dia ini udah masuk Roma W3 ya tentang healing ya coba lihat Yohanes 6 ayat 27 Mona Yohanes 6 ayat 27 sorry bekerja lah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapak alah dengan materainya semua dengerin bekerja lah untuk hal-hal yang tidak dapat binasa yang kekal tadi saya bilang kita kalau punya duit tapi gak tahu firman yang kita lakukan adalah perbuatan baik yang seperti Mona bilang betul tetapi kalau kita lakukan yang seperti Mona lakukan banyak agama lain orang tidak beragama pun melakukan pemerintah pun melakukan bisa nangkep begini kita mulai dengan tetapi sekarang kita ini punya roh Allah kita ini punya firman Tuhan dan ingat ada dua tubuh ada dua makanan ada dua penyakit ada dua dokter ada dua pelayanan saya udah kasih belum tuh yang pertemuan pertama belum udah belum Riana udah udah Tanta ya jadi pelayanan juga ada dua pelayanan jasmani dan pelayanan rohani tapi yang barusan kita baca Yohanes 6 ayat 27 bekerjalah melayanilah tadi siapa tuh Agnes yang bahasa Inggris ya bahasa Inggrisnya apa sih pelayanan itu bekerjalah bahasa Inggrisnya apa Yohanes 6 ayat 27 apa bahasa Inggrisnya apa Riana pencet dong unmute apa kalau saya bisa translate ya work work not for food that can perish makan bukan bukan untuk makanan yang apa namanya bekerja bukan untuk makanan yang bisa binasah jadi kalau makanan yang tidak binasah seperti saya bukan eh serius gue dikerja apa enggak sekarang kerja Tanta gak bisa nangkep ya begitu ya ada dua macam pekerjaan kan hal-hal pakai otot atau pakai otak hal-hal menolong hal-hal jasmani atau menolong hal-hal yang rohani tapi sama-sama kerja bisa nangkep teman-teman tetapi Yesus berkata jelas di Yohannes 627 tadi bahwa kita harus bekerja untuk hal-hal yang tidak dapat binasah karena hari-hari ini dimana covid merajalela kematian gak pernah terduga maka banyak orang-orang yang ditinggalkan yang pekerjaannya di PHK yang gajinya dipotong sampai 60% semua yang jualan sales semua tidak bisa berapa banyak orang yang lagi susah dan akhirnya mereka sakit tetapi bukan tubuhnya yang sakit tetapi mental rohaninya tidak ada lagi pengharapan tentang hari depan orang yang stress yang tidak punya pengharapan tentang hari depan dia perlu dokter karena yang sakit bukan tubuh jasman yang sakit adalah rohaninya saya sudah tanya siapa dokter rohaninya siapa kemarin saya jawab siapa dokter rohani gak kedengeran Riana Tuhan Tante Tuhan mana anak Tuhan mana orang stress lo panggilin Tuhan lewat orang orang seperti Tante hanya saya kita semua yang bisa mereka harapan jadi kalau saya tanya siapakah dokter dokter rohani saya dan kita yang lagi dengar firman serius kamu boleh catat kita ini lagi kuliah dokter rohani keren gak sebab orang yang menjadi dokter rohani dia harus menguasai tentang rencana dan kehena kalah jadi kita ini lagi kuliah tau gak lagi kuliah satu hari kelak kita akan menjadi dokter dokter bagi orang orang yang sedang tidak punya harapan yang khawatir berkelebihan takut berkelebihan yang diikat oleh trauma yang gak bisa melupakan dendam nanti anda dan saya kita jadi dokter mengkanya kita mesti belajar supaya kemarin saya udah bilang teaching kalau kita serius bisa masuk di dalam healing tapi kalau kamu cuman denger preaching preaching itu melayani diri sendiri sehingga hidup kamu cuman minta dilayani doang tapi kamu sulit masuk ke healing tapi kalau kamu teaching bertekun dalam firman belajar mengulang hafalin sharing percaya saya 2-3 tahun sebagaimana Yesus memurihkan orang anda bisa masuk di healing dan anda harus masuk di healing sebab apa sebab nanti target Tuhan kepada anda dan saya Tuhan akan cari buah di dalam kehidupan kita mana mungkin kita berbuah jiwa kalau buah roh aja tidak ada di dalam hidup kita nanti pelajaran ketiga masih ada gak pelajaran ketiga ada kan masih sampai minggu depan saya akan kasih berbuah adalah kewajipan anak-anak Allah temanya tata tata nanti gue lupa berbuah adalah kewajipan anak-anak Allah jadi kamu di Amerika dimana kamu ada di Bali kamu ada dimana jangan santai-santai ada hak menjadi anak ada tanggung jawab sebagai anak ingat itu saya ulangi ya ada hak jadi anak Allah tetapi ada tanggung jawab sebagai anak Allah jadi jangan enjoy enjoy aja di atas bahumu ada tugas apakah engkau gak punya belas kasihan oleh banyak orang jangan jangan itu keluarga dalam kita sendiri yang hari ini gelisah hidupnya khawatir gak punya pengharapan kalau kamu ngerti bahwa itu hanya bisa diisi oleh firman Tuhan apa yang kamu dapat kamu bagi sama mereka bagi mungkin kamu gak bisa punya talenta omong di mimba tetapi dengan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu ada kamu bisa mencari kepanjangan tangan mulut kaki Tuhan amin jangan bilang ya saya makanya ibu cun ibu cun kan pinter ibu cun atuh orang di kampung gimana pelayan pelayan Tuhan yang di desa desa gimana pastor pastor kita puluhan tahun yang lalu masuknya ke kampung kampung pastor teofil masih ketemu sama monyet masih segala ketemu bawa arit kalau masuk ke kampung mereka tinggalkan negeri mereka yang maju orang yang punya uang masuk ke kampung kampung cuma mau beritakan para misionaris Yesus itu ada dan Yesus itu adalah pengharapan atas hidup sekarang kalau kamu mengerti kebenaran maka itu adalah tugas anda dan saya makanya waktu Romoyus saya saya gak bakal lari dari muda sampai tua orang mulut ini kan gak perlu kaki kuat gak perlu tangan kuat pokoknya mulut aja ngomong betul maka sampai tua saya mau supaya banyak orang katolik mengerti firman Tuhan kenapa orang katolik tidak ngerti firman dampak hari ini di dalam kehidupan di dunia dampak kalau buka di berita berapa banyak gereja katolik dijual sama sik minyak dijadikan rumah pribadi dijadikan rumah apa yang lebih gila lagi adalah gereja dijadikan masjid ada gak ada di Turki kemana nah makanya karena apa karena gak ada yang dateng karena gak ada yang dateng gak ada yang kasih kolekte gak ada kolekte rumah itu mau dipelihara oleh siapa daripada 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 hancur biarlah orang kenal Tuhan pakai itu tapi apakah kita orang yang percaya Yesus gak sedih coba pikir berapa banyak semua yang dateng ke gereja orang tua semua mana hari depan gereja adalah kita-kita kalau kita-kita ini tidak bangkit memberitakan firman siapa lagi bukan kebetulan 50 tahun yang lalu ada gerakan karismatik dimulai dari Amerika pastor sama orang-orang kuliah lagi nyanyi 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 dipadang kepenuhan roh kudus terus dari pusat paus bahwa izinkan ada karismatik disini ada kebutuhan dan itu sudah 50 tahun yang lalu berabad-abad saya ulang berabad-abad gereja katolik orang gak boleh buka kitab suci maksudnya baik supaya jangan gampang impartasi menjelaskannya menurut dia sendiri ngertinya jadi sangat menjaga sangat menjaga dengerin ini saya cerita waktu saya di Amerika sekian puluh tahun yang lalu orang Amerika kan orang Indonesia kepengennya kumpul-kumpul tapi kalau kumpul-kumpul doang kayaknya gak afdol jadi rosario aja jadi kumpul rosario tapi yang diharapkan belum dateng jadi rosario bisa dua kali putaran bisa tiga kali putaran terus makan ada banyak orang gak ngerti tapi cuma misah terus misah terus tapi gak ngerti lama-lama ketika gak punya nilai rohani orang males makanya gereja kosong bisa nangkep gak makanya Tuhan juga sayang sama orang katolik boleh ada gerakan karismatik waktu saya ikut gerakan karismatik saya angkatan pertama ya pastor O'Brien dan pastor Snyder yang satu dari Filipin yang satu dari Amerika gabuk bikin SHBDR pertama saya sama Weni Roy saya bersama suster Magdalena saya sama Romo Sugiri itu saya angkatan pertama saya gak ngerti baru ngerti gak ngerti tetapi cuma tahu setelah pencurahan roh kita dihimbau untuk baca firman dan sejak hari itu sampai hari ini saya rasa jangan bilang satu hari dah seminggu kejadian sana lima hari gak pernah kosong gak pernah saya bilang ini dimanapun saya berada dalam lima hari seminggu saya gak bilang sabar hari terlalu sombong gak pernah saya gak baca firman Tuhan sejak saya di pencurahan roh saya boleh benar-benar suka sekali baca firman padahal gak ngerti gak ada senior gak ada apa saya baca saya baca saya baca saya belajar firman otodidak makanya waktu saya ditanya sama BPK Cun kamu tuh bisa bisa punya PA orang ikut kamu 10 tahun 20 tahun ngajar kamu kasih apa sih gak tahu mana bukunya lu jangan pelit lu bagi-bagi gak ada serius gak ada kamu dengerin saya punya jendela jiwa maka yang ngomong saya ikut ibu Cun 10 tahun saya ikut Cun 15 tahun 20 tahun apa sih Cun bukunya gak ada saya gak pinter tapi waktu saya mau saya berdoa saya pikir apa belakangan saya baru bisa kasih tema tema tapi gak berpatokan juga kepada terus apa yang saya tulis kadang-kadang saya suka bercabang-cabang makanya kalau temen lama bilang begini sama saya Cun aduh gue ikut lu sekarang pusing banyak anak ayatnya ceritanya panjang sama dulu kan belum bisa jadi terus aja lurus aja tapi kalau orang yang udah pada maju firmanya kuat maunya sama ibu Cun karena denger saya teaching sejam sejam setengah mereka udah dapet berapa tema bisa makan gak gitu mereka pecah udah dapet tema tema gitu ya jadi gimana kalau sekarang makanya di BPK kita kasih para pengajar udah ada buku pedomannya gak boleh lari dari pedoman itu karena kalau lari pedoman itu suka lupa balik lagi ke awal gitu ya dong kalau orang baru kan bingung gitu ya jadi sekarang udah jam 9 seperapat masih ada seperapat jam ada yang mau bertanya tentang Matius 4 23 Mami Cun aku mau bertanya tadi kan dikatakan bahwa di dalam hidup kita itu ada doa baca firman pelayanan dimana dikatakan melayani dikatakan melayani itu adalah sebuah kewajiban yang mutlak dan bukan sebuah tawaran melayakan kewajiban nah sekarang kalau misalnya kita mengatakan melayani itu versus panggilan jadi kadang-kadang kan ada orang yang diajak melayani dia bilang aduh bukan panggilan gue melayani ini bukan panggilan imamat atau suster atau panggilan yang lain tapi maksudnya panggilan di dalam melayani kalau dikatakan melayani itu adalah kewajiban buat kita semua jadi kita gak bisa bilang bahwa aduh gak ada panggilan gue untuk ngelayani itu pasti orang gak kenal firman orang yang kenal firman gak mungkin ngomong begitu gak mungkin itu orang yang paling kalau lu lihat dia saleh itu orang yang bertekun dalam misa-misa doang tuh coba sebentar ya sebentar sekali aku punya kamar ini bisa lihat ke depan barusan aku lihat ada ibu-ibu masuk ambilin cabai saya ambilin daun salam saya tapi saya gak tau siapa makanya aku telepon oke jadi Mona kalau sampai dia bilang saya gak ada calling-nya untuk pelayanan kesian deh orang itu pasti dia gak kenal firman kalau dia gak ada calling pelayanan bagaimana dituntut Tuhan dia harus berbuah itu itu adalah tugas kamu penginjilan sama dia kamu lihat gak sekarang Riana banyak orang gak ngerti kebenaran sehingga tidak mengerti tanggung jawabnya sebagai anak awal ayo pertanyaan yang lain masih ada waktu 10 menit Tante Dede mau nanya lagi nih ayo Dede sekarang kita mau melayani sungguh-sungguh melayani dan hidup kita harus sesuai dengan firman supaya apa yang kita bilang untuk apa kalau kita membagi ayat gitu ya menguatkan orang yang kita bagi karena kita dikuatkan dengan ayat itu iya sekarang pertanyaan saya gini kita sudah menjaga diri menjaga lidah bibir untuk tidak apa namanya jangan ngomong yang sia-sia macam-macam terus terus tapi enggak gampang tante yang masih tidak gampang yang bilang gampang siapa aku aku tuh kepingin untuk dapat penguatan gitu loh tante bagaimana ya you know emang ada yang bilang air yang setetes-setetes itu akan memecahkan batu iya betul iya terus sekarang untuk supaya gimana kuat kita loh tante supaya kuat ini gitu gimana caranya kadang-kadang karena kamu kamu gak jalanin empat ini dengerin saya harus ada doa kalau kamu doa catet yang lain catet kalau kamu cuman doa kamu jadi tukang minta-minta tulis aja begitu dulu doa melulu akhirnya kamu jadi tukang minta-minta harus ada doa harus ada baca firman tapi kalau kamu firman baca sendiri gak pakai doa baca firman tahu cerita apa juga kamu tahu akhirnya kamu jadi ahli taurat tulis Diana lu kepinteran ayat jadi ahli taurat orang ngomong ayat apa lu tahu tapi ada empat jari bertumbuh yang ketiga adalah komunitas makanya saya sebenarnya berharap Riana harusnya harusnya setelah pelajaran saya sebenarnya harus ada satu hari orang-orang ini kamu daftarkan orangnya adakan kamu bikin link sendiri gak usah sama saya kamu lihat kira-kira di kelompok kamu siapa membahas firman pengajaran saya kalau di Jakarta namanya komsel-komsel ngerti gak jadi firman yang dibahas ini berdampak apa di dalam kehidupan saya menyadarkan apa kelemahan saya firman ini memberi pengharapan apa sama saya itu kamu diskus setiap orang hanya boleh 5 menit gak boleh lebih orang yang pintar ngomong kayak Riana entah dia ngomong seberapa jam yang lain gak kebahagiaan jadi kalau komsel setiap kali komsel pemimpinnya harus bilang kita sharing tapi satu orang maksimal 5 menit biasanya 3 menit kalau orangnya banyak 3 menit dan yang keempat kita harus pelayanan ini 4 jari harus porosnya Yesus Kristus kalau kamu cuman pertemuan pertemuan tidak ngomong Yesus akhirnya pertemuan itu adalah saran gosip dia mau ngomongin apa kalau pertemuan begini kalau gak ngomongin orang cerita lagi berasumsi berasumsi betul gak pelayanan kalau pelayanan ini tidak porosnya Yesus perbuatan baik memuliakan Bapak di surga lama-lama membentuk kita sombong apa enggak Riana duit saya banyak sekali tak terhitung maka setiap kali pelayanan saya sponsor saya sponsor saya sponsor tapi gak nama Yesus lama-lama orang mendewakan saya karena uang saya bukan bisa mangkap makanya empat jari ini dengerin harus berdoa harus baca firman harus punya komunitas gunanya komunitas apa meneguhkan menghibur nah dede mau nanya apa di komsel kita makanya komsel itu private jangan jadi keluar kalau kita sharing jangan jadi sharing kita teman kopi ya enggak boleh dan harus saya bilang sekali lagi yang tadi Mora bilang secara berkala kamu harus harus melayani kalau kita pergi ke panti jompo misalnya dengerin saya bilang kalau ke panti jompo dulu kan kita cuma bawa makanan kasih sembako terus kita nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya sekarang bukan kalau saya berapa orang 5 orang kan kita udah ngomong dulu sama susternya kira-kira yang gak pernah ditilikin yang gak pernah dikunjungi siapa nanti waktu kita datang di luar kasih makanan anduk kecil biasanya saya kasih itu perlu setiap orang mencar jemakan biasanya kita ambil jemakan nasi sama sayur kuah suster yang sediain kita tambahin sate ayam goreng gitu bawa siomai gitu nanti setiap orang dari kita kasih makan si tante suapinin sambil ngobrol anaknya berapa gitu kalau yang emosi dia muntah dia ceritain sambil bisa manis bisa teriak aku kelihatan sakit hatinya poinnya banyak dari kecil dia setengah mati gedein anak-anaknya tapi di hari tua dia ditaruh di rumah jompo banyak orang gak suka tapi sekarang banyak orang suka di rumah jompo karena apa dia yang pilih gue mau disitu temen-temenan temen-temen saya mah udah banyak beli tanah ini jaman covid dia bukan covid beli tanah satu tempat belinya sekapleng sekapleng ntar kita udah tua rame-rame kita tetanggaan gue juga mau begitu di hari tua kita udah kenal puluhan tahun jadi dede lu cuman kurang lu gak bisa muntah lu gak bisa muntah di sana kamu nanti muntah sayang muntah kalau saya punya sesuatu yang positif saya gak usah share sama orang muka saya kelihatan gue lagi dapat mobil baru gue lagi dapat bulanan ditambah waduh kelihatan mukanya jembar tetapi dalam hidup bukan hal-hal positif saja yang Tuhan izinkan seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang mendatangkan duka cita dah ketika kita dapat hal-hal yang duka cita kita gak bisa sembarang sharing nanti hal itu jadi temen kopi bisa nangkap ini kan perasaan saya gak mau asumsi tapi ini menekan menekan ini mesti muntah saya jadi tong sampah puluhan tahun temen-temen tahu semua jam 4 pagi sampai jam 12 jam 2 masing orang konseling di hari tua saya udah gak mau orang-orang tertentu saya udah cetak banyak anak-anak yang semua belajar hanya konseling sebelum kamu bisa omong di hadapan 10 orang kamu harus bisa omong one by one one by one apa jadi konseler dengerin dede lo telepon gue gue mau hello lo muntah sama gue dan diharapkan yang jadi sampah yaudah jangan yang jadi sampah uar-uar kemana-mana dan jangan takut saya ini sudah teruji jadi sampah 40 tahun dan gak pernah ada orang ribut gara-gara kata ibu cun gak ada ya ya tante soalnya gini aku tuh pikir kita tidak boleh ngomong yang tidak baik negatif so telan 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 lo yang sakit tar kanker telan so ya apa namanya juga dede sadar kurang komunitas Riana ketawa kurang komunitas dede lo bisa teleponan sama Mona Mona juga mengalami hal-hal yang gak gampang ya Mona anak saya kamu juga anak saya saya tahu diminta semua secret kalau kamu percaya saya ya untuk kamu saja enggak bukan orang lain tetapi kenapa presiden punya banyak nasehat raja punya banyak nasehat penasehat nya jago di bidangnya masing-masing dong bener gak gitu ya kan kalau saya mengalami gini saya tanyanya sama dia kalau saya tanya gini saya nanya sama dia gitu tetapi itulah ciptaan Tuhan yang namanya manusia manusia diciptakan Tuhan hidup bermasyarakat Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup private private enggak itu sebabnya Tuhan bilang berdua berdua penginjilan berdua berdua manusia tidak baik seorang diri saja maka diambil dari tulang rusuknya jadi hawa sekali lagi karena Tuhan tahu manusia enggak bisa sendirian dia harus punya sparing partnernya ya ingat itu jadi kalian terutama yang suami istri jadikan pasanganmu teman seperjalanan menuju hidup yang kekal jangan pasanganmu menjadi lawan di perjalanan dan entah sampai kemana oke gue cuman lihat ya dede cuman cerewet tapi lu sekarang ngomong bahasa indonesia jadi susah kok deh dulu lu cerewet sekarang lu udah berapa tahun disitu deh 20 lu ngomong indonesia kan lain sama Riana Riana berapa tahun disitu Riana udah 21 tahun masih cerewetnya lancar dede udah susah dede soalnya di rumah anak-anak mesti pakai bahasa inggris suka gak ngerti sebenarnya sayang loh dede saudara-saudara datang masih semua orang indonesia saya saya selalu bilang saya selalu teman-teman anaknya tidak boleh inget ngasih Patricia anak Thomas juga kan gak boleh sama lakinya ngomong indonesia waktu mempersiapkan sampai ngomong inggris terus sekarang anaknya udah gede berayat-berayat datang dari Jakarta rumahnya gede bagus pada kagak ngerti susah ngomong jadi pasangan aja nih saya punya anaknya Tante Liana pasangannya semua dua-dua boleh tapi diajar bahasa indonesia kalau dia mengasihi kita dia mesti belajar karena apa karena satu hari berayat kita datang bisa komunikasi sayang kamu kalau gak diajarin oke ada pertanyaan lagi udah lewat setengah sepuluh satu pertanyaan dede tau kan jadi kurangnya kurang tempat buntah gitu ya oke ayo siapa lagi siapa yang mau nanya takut chat tulis di chat tulis di chat ntar kamu baca tulis di chat halo bu Cun saya Sylvia Sylvia dari Florida bentar halo selamat pagi bu Cun kamu siapa namanya Sylvia Sylvia kamu tinggal di Florida saya oke saya kan mendengar bu Cun bahwa apa tuh pengajaran dari yang pertama dan hari ini ya bu Cun terus di dalam pelayanan itu kan sebenarnya kan tidak gampang ya bu Cun seperti bu Cun yang ngalamin ya ada orang-orang yang gak suka sebenarnya gini kita tuh udah 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 melayani tapi masih lah orang gak ada ininya nah saya yang mau tanyakan adalah firman apa ya yang membuat kita tuh bisa tetap kuat gitu maksudnya tetap bersemangat di pelayanan itu jadi kita tuh gak gak gampang down gak gampang mundur gitu oke catat catat di kertas semuanya catat kolus setiga 23 coba tadi siapa tuh yang baca coba kolus setiga atau Mona aja atau Dede mau ngomong kolus setiga 23 ini dua ayat coba baca ya silahkan kolus setiga ayat 23 ya apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia coba bayangin jadi Sylvia yang kamu lakukan itu untuk Tuhan jadi kalau untuk Tuhan itu tergantung ketulusan ketekunan hati kamu masa untuk Tuhan dia mesti say thank you sama kamu gak usah coba ayatnya satu lagi ini Yesus yang omong Matius 25 ayat 40 Matius 25 ayat 40 ayo siapa yang baca cepat iya dan raja itu akan menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku luar biasa gak jadi sebenarnya jangan minta orang lain yang mesti berobat eh lu kalau gue udah kasih ya lu kasih thank you kek lu kasih gue teh kek lu bawain gue apa kek kan itu berharap orang lain no mindset kita yang dirubah apapun yang saya lakukan saya lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia saya kasih contoh kecil namanya lelaki gue gak tau si Andy bagaimana si Andy bagaimana si Rudy gue gak tau suaminya Dede gimana gue gak tau tetapi papi itu kalau ambil kaos dia ambil yang tengah seret jatuh dong semuanya pakaian yang gak rapi lagi bener dia udah cobain kagak cocok dia lempar di tempat tidur dia ambil aja yang dia mau habis pake juga dia taro aja di bangku udah dulu hal begini hal begini bisa ribut emangnya gue dikawinin jadi babu lu ya gitulah kira-kira poinnya urusin sebab aku demennya rapi demennya rapi hari ini aku tantang kamu dateng ke rumah saya pake saya udah kawin 54 tahun pakaian saya rapi sekali kata anak saya yang saya kasih liat dia kan saya mau kasih baju saya gak pake malih kalau saya emang udah penuh saya tendang aja tutup kalau gak ditendang gak mau nutup dulu dulu hal taro baju begitu aja saya bisa marah emang saya pembantu dia kalau saya berantem suami saya ngautin begini dengan santai Andy buat apa gue piara elu Tuhan Yesus bakal apa gue piara elu lalu kirain gue babu apa-apa gitu bisa berantem bisa berantem tapi itu masa dulu masa dulu sekarang saban hari gue rapiin aku rapiin ini bukan untuk paksa nanti aku rapiin ini untuk Tuhan gue rapiin baju Tuhan gue rapiin kamar bakal Tuhan gue cuci piring ini semua apapun yang saya lakukan kalau saya nolong orang orang mau bilang thank you kek gak thank you kek gak apa-apa karena aku bukan kasih dia aku kasih Tuhan jelas sekali Matthew 25 ayat 40 tadi apapun yang kau berikan kepada yang paling hina kau lakukan bagi aku kadang-kadang orang konseling baru prediksi doang aduh itu doang anis suami saya yang kata teman saya begini satu lagi juga ipar saya udah ngomong begini 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 saya jadi gak bisa tidur saya jadi jengkel lihat muka dia muset deh padahal saat yang sama saya juga lagi mengalami persoalan dan persoalan saya bukan asumsi persoalan saya benar-benar berat tapi kamu lihat dia baru denger kata orang udah gak bisa tidur udah ngamuk betapa dalamnya rapuh atau tidak makanya firman Tuhan berkata di Efesus 4 mulai ayat 11 supaya kita ini tidak diombang ambingkan tetapi berdiri kokoh gitu ya makanya ada lima jawatan di gereja yang jadi rasul yang jadi gembala yang jadi penginjil yang jadi apa coba dah Riana ayat terakhir udah pengen jam 10 juga gue jam 10 udah jadi orang Efesus 4 mulai ayat 11 kalau gak salah sampai 14 kalau gak salah Liliana Liliana udah dapet Liliana yang baca dan iyalah yang memberikan hak baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik pemberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar stop dulu Tuhan kasih kita 5 jawatan ini dalam gereja nah saya termasuk yang jadi pengajar dan gembala bisa nangka gak pastur harus punya 3 ya harus punya 3 ya dari 5 jawatan ini gereja memberikan itu makanya yang tadi aku bilang ada yang plagmatis ada yang jadi yang disuruh jadi kolerik gak bisa itu udah panggilan ya coba terusin ayat selanjutnya untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan siapa orang kudus Liliani orang kudus ya orang yang mendekatkan diri pada Tuhan siapa Yanni Liliani siapa ya kita harus mendekatkan diri pada tidak kita siapa Liliani berani gak ngomong saya siapa orang kudus saya cun sombong amat cun lu bilang lu orang kudus eh dengerin saya ya ada ayatnya darah Yesus mengubah kita menjadi orang benar orang kudus orang suci ada ayatnya kalau kamu bilang selalu saya orang berdosa orang berdosa orang berdosa sia-sia gak pengorbanan Yesus tetapi kalau kamu bilang saya kita kita jadi tanggung jawabnya rame-rame Liliani tanggung jawabnya siapa orang kudus saya bukan sombong tapi harus sadar harus berkobat lu tuh orang kudus mulut lu jangan jahat lu tuh orang kudus jangan medit begitu entah medit siapa yang makan itu siapa orang kudus saya terusin kata-katanya terusin ayatnya 12-13 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetuan yang benar tentang anak alam stop kedewasaan penuh nah kedewasaan penuh jadi saya udah dewasa bukan untuk saya sendiri Riana dewasa Liliani dewasa bukan untuk dia sendiri dia harus mendewasakan orang lain makanya aku bilang pelayanan itu kewajiban bisa nanget gak tuh sekarang bakal apa Andy tahu firman nomor satu Andy tahu firman untuk menjaga diri merubah diri tapi setelah kita berubah diri kita lihat adik kita kita lihat koko kita kita lihat tetangga kita ini mulut mesti bilang gak melayani gak bilang iya terus jadi kita kedewasaan penuhnya sendirian apa sekitar dalam satu komunitas dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus sudah sampai kita saja Anda dan saya harus bertumbuh sampai kita kepenuhan Kristus terlihat sekarang biar ada Allah di kita rongga yang kosong tadi biar ada kedewasaan penuh ada semua sama orang yang tidak punya beban untuk keselamatan orang lain itu namanya egois namamu gak tercatat di buku kehidupan orang susah tapi berusaha melakukan apapun seperti untuk Tuhan ada poin di buku kehidupan dia amin amin terlambat terlambat tahun masih baru tinggal satu hari pun besok udah bulan kedua cepat cepat hidup ini terlalu cepat dan hidup ini gak bisa diulang gak bisa diulang ayo kita lakukan sesuatu jangan diam saja percuma kamu tahu firman kalau kamu diam saja gak usah berbuat yang gede-gede gak usah tapi bilang sama diri sendiri hari ini saya mau buat satu kebaikan sama orang nanti besok udah biasa ah tambah lagi ah saya mau berbuat dua kebaikan nengokin orang sakit angkat telepon kepada temen yang lama sekarang suara kamu udah berubah penuh firman siapa tahu dia lagi butuh seperti tadi dede bilang dia gak tahu apa-apa tahu-tahu ada yang telepon dek lu gini 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 goce 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 ternyata itu suara Tuhan bakal dede bisa ngangkep mulai dari yang kecil-kecil supaya tidak sia-sia Allah menciptakan kita amin amin oke seseorang tutup dalam doa kalau gak gue gak kelar-kelar terima kasih banyak tante untuk pengajarannya hari ini dan kita akan ketemu lagi nanti untuk pengajaran yang ketiga minggu depan jadi please save the date pengajaran bersama dengan tante minggu depan waktu yang sama jam yang sama jadi tolong masuk ahead of time nah terus tadi waktu pas tante lagi cerita soal apa namanya kalau kita butuh kalau ada yang butuh pelayanan misalnya mau sharing butuh bantuan doa segala macam remember satu kita buka zoom line ini dari jempat sorry jempat waktu saya berarti satu jam sebelum mulai acara kita mulai dengan doa jadi bagi siapa-siapa yang butuh pelayanan doa silahkan masuk pagian kita akan memberi pelayanan doa nah terus kalau misalnya kita juga tadi banyak sharing macam-macam sharing tentang Romualim lah tentang inilah tentang itulah ya jadi kalau yang mau sharing duluan silahkan atau saya cuma kepikiran kalau misalnya dibutuhkan kita akan membuka forum lebih lama misalnya contoh setelah selesai recording kalau misalnya kita bisa recap kita bisa recap jadi siapa yang mau stay stay kita bisa recap apa yang kita pelajarin hari ini tapi off the record ya terus jadi teman-teman bisa share gitu apa yang teman-teman pelajarin sepanjang hari ini sepanjang pelajaran ini ataupun mungkin misalnya pembicara bukan Tante Cun tapi yang lain kita tetap akan melakukan hal yang sama jadi tetap akan ada recap jadi kita pengen tahu input apa yang teman-teman dapat dan apa yang teman-teman pelajarin dari apa yang kita sharingkan selama satu setengah jam dua jam ini jadi paling enggak kita tahu dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain saya rasa that's what community is all about ya jadi terima kasih sekali lagi Tante dan seperti biasa kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih buat Tante Cun silahkan di Zelle saya akan share jadi tolong kalau misalnya mau ada yang mau ada yang mau memberikan sumbangan kasih kita akan memberikan tiga minggu berturut-turut ini satu persumbahan kasih dari kita biar gede Tante silahkan di Zelle ke Prisilia G 917 753 5876 dan semua persembahan kasih yang kita terima selama tiga minggu berturut-turut ini kita akan berikan seratus persen untuk Ministeri Tante amin terima kasih untuk kebaikan teman-teman dan sebagai sebelum kita doa penutup sebelum kita doa penutup sebelum lupa jadi sebelum kita doa penutup mari kita foto bersama dulu tolong dinyalakan semua video-video yang ada tolong dinyalakan video-video yang ada biar kelihatan yang cantik-cantik oke ready satu dua tiga oh sekali lagi Cishen lagi pegang ngaca mata satu dua tiga tunggu tunggu terus page dua sebentar ya oke page tiga oh tinggal orang doang tinggal fotonya doang oke sip thank you oke so far hari ini kita ada sekitar 68 zoom account yang join kita saya rasa mungkin sekitar 75 sampai 80 orang yang ikutan puji Tuhan dan semoga ini menguatkan teman-teman semua yang hadir pada hari ini dan jangan lupa untuk ikutan kembali acara kita bersama minggu depan dan doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Juliana silahkan Tante sebenarnya apa nih Dede Dede kirim Whatsapp ke saya ya saya pengen tahu nomor kamu sama Mona juga kirim Whatsapp saya gak punya ya thank you ayo kita doa tutup sekarang oke mari kita siapkan hati kita Bapak yang baik terima kasih Bapak bahwa engkau sudah memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang begitu baik yang diberikan Ibu Juliana kepada kami Tuhan biarlah apa yang kami dapatkan dari firman-firman yang engkau berikan ini boleh menjadi remah di dalam hati kami dan boleh menjadi kekuatan bagi kami dan juga menjadi pengajaran bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan dan juga biarlah firman-firman ini yang sudah engkau tebarkan di dalam hati kami semua boleh berbuah dan boleh menjadikan terang bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan Bapak yang baik terima kasih untuk semua apa yang boleh kami dapatkan malam ini biarlah ini semua menjadikan terang bagi orang-orang lain juga Tuhan dan juga boleh mengubah kehidupan kami Tuhan Bapak yang baik kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Cun yang sudah memberikan firman-firmannya melalui bibir mulutnya Tuhan karena kami percaya itu adalah engkau yang berbicara untuk kami Tuhan engkau yang menebarkan firman-firman ini untuk kami terima kasih Bapak biarlah biarlah pelayanan Ibu Cun boleh lebih dalam lagi dan juga untuk keluarganya Tuhan kami mau engkau berkati mereka baik untuk Epson maupun familinya yang lain Tuhan kami percaya Tuhan engkau sudah memakai Ibu Cun untuk kami semua kami mau bersyukur dan mengucapkan terima kasih padamu Bapak karena engkau sudah membawa Ibu Cun ke tempat ini terima kasih Bapak semua doa-doa dan permohonan kami ini kami serahkan ke dalam tanganmu dengan perantaraan putramu Yesus Kristus Amin 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 Thank you Julia Thank you Terima kasih Tuhan berkati Tante See you next Terima kasih Tante Terima kasih Tante Semuanya Thank you Riana Sampai minggu depan Thank you Riana Riana sayang Aku gak punya nomor telponnya Ibu Cun Nanti aku tanya nama Grace Nanti aja Thank you Semuanya Sampai ketemu lagi minggu depan Bye 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 Ini mencetnya mana lagi Dapet Thank you Thank you Riana Thank you Tante Terima kasih Thank you Thank you Riana Thank you Semuanya Sampai ketemu Nang Minggu depan Baso goreng dong Virtual juga gak apa-apa Virtual Nanti dikirim Nanti dikirim Sampai ketemu Semuanya Bye 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 Terima kasih.